Ada sirup, rasa jeruk dan durian Ada keripik, rasa keju dan ikan Ada republik, rasa kerjaan Saya sedih ketika kemudian Gibran kesana Saya salah satu yang mendukung Jokowi Habis-habisan dari tahun 2012 Dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta Kalau orang tanya, ya lu sedih gak? Sedih Istri saya menangis Lu kecewa gak? Kecewa Lu kesel gak? Kesel Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi Gue pengen tanya, kenapa sih? Kenapa? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan Dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu Kalau bisa ambil goncang-goncangan tubuhnya Ada apa? Kenapa? Saya butuh jawaban Saya butuh jawaban Dulu mau percaya tidak percaya Dia pernah menawarkan saya menjadi menteri Saya tidak mau Apa berapa kali acara kita Dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada Saya bisa cari Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain Saya tidak terima apapun Kenapa? Saya tidak minta apapun Saya tidak pernah minta tambang sama dia Walaupun saya di Komisi 7 Saya tidak minta keistimewaan apapun Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi Agar menjaga dia tetap menjadi Presiden dalam bayangan kita Seperti dulu Baik, benar, lurus, dan sebagainya Tiba-tiba berapa hari lalu Saya seolah-olah Apa? Diguncang-guncangkan Kenapa begini? Kenapa begini? Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya Kenapa, Bang? Dan saya bilang Saya tidak punya jawabannya Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan Sekarang kita bisa menduga-duga Oh, jangan-jangan karena ini Jangan-jangan karena ini Segala macam Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan Dari mulutnya Presiden Jokowi sekali Langsung Saya menurut saya sama dia Kenapa, Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah tiga periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja Saya berterima kasih Karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini Dimana saya bisa kemudian Menjadi bagian Dari sebuah pertarungan bersejarah Melawan menantu Soeharto Dan anak Presiden Jokowi bersamaan Saya itu tidak marah kepada Siapa-siapa? Saya marah kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Kenapa? Karena menurut saya Beliau itu tidak menjalankan Apa yang disebut fatsun politik Fatsun politik itu gak ada tertulis Gak pernah tertulis Tapi itu ada etika Dan menurut saya ini ada etika yang dilanggar Pertama adalah tidak konsisten Pertama bilang akan cawe-cawe Mengaku yang akan cawe-cawe Kedua tidak akan cawe-cawe Tapi kemudian terbukti Perjalanan yang Saya bahwa orang hukum Tapi dengan adanya 16 kumuh besar Komplain kepada hasil keputusan MK Dan saya tadi sempat mendengarkan Pernyataan mantan MK Pak Hakim Arifudaya Yang malah mengusulkan MK Yang diubarkan saja Karena dia malu dan lain-lain Itu kan sudah menunjukkan ada yang salah Nah kenapa ini bisa terjadi Ini menurut saya masyarakat itu Pak Prislin harus tahu Bahwa masyarakat ini itu cerdas Ya kan Kalaupun diam itu bukan tidak mengerti Tapi jangan sampai semua kemarahan yang tersumpat ini bisa meledak Kehawatiran saya cuma satu Karena sekali lagi kita harus jaga Tetap usaha-usaha kita Jangan sampai potensi risk ini akan tidak tertahankan Saya mendapatkan informasi A1 Yaitu bahwa Umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaima Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW Tidak pernah bohong Rasulullah SAW Informasi A1 bahwa gelombang fitnah yang disebut dengan fitnah duhaima Akan terus dialami oleh ilmuwan Islam Sampai akhir zaman Masa dua tahun jadi wali kota Mau jadi Capres Mungkin lima tahun ke depan mungkin masih bisa lah Mesin besok Gibran jadi gubernur DKI Setelah itu Miko Capres Monggo Itu kenapa saya makin simpatik dengan TDIP Setelah melihat PKB berzinak dengan Anis Ini kan PKB ini NU Anis yang gerbongnya Wahabi Mungkin banyak diantara kita yang kurang suka ya sama Ibu Mega Ketua Umum PDI Perjuangan Mungkin banyak yang termakan hasutan Kalau Ibu Mega itu sudah merendahkan Pak Jokowi Misalnya lewat panggilan petugas partai Yang sebetulnya terhormat itu Mungkin banyak diantara kita yang menilai Ibu Mega Sebagai nenek-nenek yang sombong dan arogan Begitulah citra yang sukses disematkan kepada Ibu Mega Oleh para pembencinya Harus diakui Cuma Ibu Mega yang bisa memilih calon presiden Dan calon wakil presiden yang benar Cuma Ibu Mega yang bisa memilih calon presiden Dan calon wakil presiden Semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara Bukan untuk kepentingan diri, keluarga, ataupun partainya Kalian harus mengakui ini Bahwa ini permainan catur Jokowi Yang sebenarnya mendukung Ganjar Tapi menjadikan Gibran sebagai korban Supaya Prabowo kalah Bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu Adalah pengorbanan terbesar Jokowi Supaya nanti Anies Baswedan gak menang Dan nantinya semua orang Jokowi Yaitu Ganjar dan Prabowo Yang akan berhadapan Jokowi versus Megawati Bahwa Jokowi itu sakit hati Karena direndahkan Ibu Mega Kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan Dan mencalonkan Gibran Supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan Isu pertarungan Jokowi lawan Megawati ini Memang disebar untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran Yang secara kelas itu memang beda jauh sama Ganjar dan Mahfud MD Kalaupun ya misalnya Jokowi itu sakit hati sama Bu Mega Masa sih juga harus nabrak-nabrak Konstitusi Ini kan bahaya Hanya karena baper kemudian merusakkan semua tatanan negara Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bayangkan Bapak Ibu sekalian Di era Suhartong Era resim orde baru atau orde lama pun Itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu Dia mempunyai partai politik Dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif Dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif Sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang judika Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara Ini perlu diketahui Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia Sekarang ini akal saya sudah dikalahkan oleh akal pulus dan akal pulus Akal pulus itu untuk uang, kekayaan Akal pulus itu untuk jabatan Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Untuk mendampingi Trabo Subianto Ya sekarang coba bayangkan saja ya Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan Bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun Tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran Dan untuk maju sebagai cawapes Trabo Subianto Jadi ya biarkan saja masyarakat yang menilai Ya harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya Maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol Untuk memenangkan pasangan Ganggar Pranowo dan Mahfud Ndip Trabo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai menteri pertahanan Begitu juga dengan Gibran hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai wali kota Solo Padahal ya negara ini sangat-sangat besar Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan Sungguh ini sangat-sangat berbahaya Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin Saya suka nangis loh Beliau tuh sampai kuros loh Bikir kita loh Bikir rakyat loh Yang pasti kalau buat saya Dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju Mas Gibran gitu ya Biasanya pilih Ganjar sama Mahfud lah Kadang lebih teruji kan Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga Ini urus negara loh mau jadi presiden loh Kalau Anda belum lengkap belum pernah di legislatif Belum nasional ya maksudnya DPR Kalau DPR boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi Anda nggak ngerti jadi presiden nih Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh Ini negara dipertaruhkan untuk 2045 Kita kan mau Mencapai 1 tahun ini mau jadi apa Kalau coba-coba Ini negara Sebenarnya ini 300 juta penduduk kita Mana boleh kita kasih orang coba-coba Saya tidak meremehkan anak muda ya Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya Tapi bicara tentang negara Ada seperti konstitusi Anda bukan hanya untuk berani untuk maju Kalau cuma berani maju Banyak bisa kita pilih orang berani maju Tapi yang lengkap Itu waktu pembuktian Saya pasti pilih Saya tidak mau anak muda saya Harus nunggu sekian tahun lagi Pengalaman Jakarta gitu kan Nunggu lagi mundur Males sudah Jadi kita nggak usah coba deh Udah jangan dengerin janji-janji manis orang Buktikan aja selama ini bagaimana Ganjar itu seperti Jokowi Dia striker Pekerja keras Dan punya visi besar Ganjar harus dipasangkan dengan Back dan keeper yang kuat Dalam masalah hukum Sehingga gawangnya nanti Nggak terus kebobolan Seperti di era Jokowi Jadi bisa dibilang Bumega itu Nekat banget Mencalonkan Profesor Mafut MD Jadi calon waktu presiden Di saat namanya sendiri tidak populer Disinilah saya harus angkat topi Buat Bumega Dia nggak mementingkan popularitas Dalam mencalonkan Profesor Mafut MD Dia lebih mementingkan program ke depan Yang lebih kuat untuk negeri ini Dan coba perhatikan Ganjar dan Mafut MD itu Bukan dari kalangan orang kaya Mereka itu orang-orang biasa Kalau Bumega mau Dia bisa aja pilih calon wakil presiden Yang kaya raya Yang mau taruh uang triliunan rupiah Supaya bisa berkuasa Dan saya yakin Pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri Yang super kaya Yang menjanjikan uang triliunan rupiah Untuk biaya kampanye Kalau Bumega mau pilih mereka Jadi calon wakil presiden Bumega malah milih Mafut MD Yang hartanya seupil Dibandingkan Erick Thohir Dan Sandiaga Uno Tapi Bumega milih Mafut sebagai calon wakil presiden Dan Ganjar Meski dia nggak punya uang Dan tidak populer Nekat kan Saya pernah dengar orang berkata Ganjar dan Mafut Itu orang baik Dan orang baik Pilih orang baik Wow Saya setuju banget Bahkan ingin menambahkan Orang-orang baik Harus mengawal Orang baik Saya pilih orang baik Supaya negeri ini akan baik Bagaimana dengan kalian Anies Baswedan Alang terbaik Dan banyak baik-baik Sebagai calon pemimpin negeri Alam semesta Memberikan dukungannya Kepada kita Hingga betapa besarnya Dan betapa beratnya Rintangan itu Insya Allah Kita akan mampu Melewatin itu Surah-surah semuanya Kita akan mampu Melewatin itu Dan insya Allah Kita akan membawa Kemenangan kepada Pasangan kita ini Pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Insya Allah Harus dicek betul Pernah enggak Calon pemimpin kita Calon presiden kita Ini memecah belah umat Kalau punya jejak Pernah memecah belah umat Jangan dipilih Kita lihat Apakah pemimpin kita Calon pemimpin kita ini Ya Pernah menggunakan agama Sebagai alat Untuk memenangkan Kepentingannya atau tidak Kalau agama diperalat Untuk merebut Kekuasaan Jangan dipilih Sekali lagi Kalau ada calon pemimpin Yang punya rekam jejak Memperalat agama Untuk kepentingan politiknya Jangan dipilih Maka kalian pendukung saya Haram hukumnya Membawai susah Haram hukumnya Kita sudah lelah Kita menjadi Pansi yang terpelah Dan untuk Membalikkan susah Umat Kristen di Indonesia Memang minoritas Tapi jangan salah Umat Kristen Akan memegang peran Menentukan Apakah Anis Akan menang Dalam Pilpres 2024 Kalau secara perlahan Semakin banyak orang Kristen Yang berpaling ke Anis Yang akan menang Nantinya sangat mungkin Anis Suara pemilih Kristen Di Indonesia adalah Sekitar Ya 10% lah Kalau ekstrimnya Semua warga Kristen Memilih Ganjar Artinya Ganjar Akan mendapat Tambahan 10% suara Dan Ganjar Akan menang Nah itulah Saya katakan Kekompakan Suara pemilih Kristen Akan menentukan Begitu suara Pemilih Kristen Terbelah Secara timpang Anis akan bisa Mengalahkan Ganjar Anis tahu Jagoannya itu Hanya akan menang Kalau bisa Memecah suara Pemilih Kristen Sekarang Semua bergantung Pada umat Kristen Kekompakan Pemilih Kristen Akan menentukan Apakah pada akhirnya Indonesia Akan dipimpin Anis Atau Ganjar Elektabilitasnya Anis merosot Seiring mulai Terkuatnya Kontroversi Dari kepemimpinan Anis di Jakarta Genjar juga tahu Kalau Anis adalah sosok Yang didukung Kelompok intoleran Yang membuat Pilgub DKI 2017 Menjadi sangat Totor Politik identitas Yang mengarah Keperpecahan Seperti yang dikuat-kuatkan Pendukungnya Anis Yaitu Kadun Bin Kampret Kafir lah Laknat lah PKI lah Ya cuman itu doang Kemampuannya Itulah pendukung Anis Jangan pernah takut Melawan kadrun Yang cuma pengen Indonesia Hancur Siap kawal kasus Al-Hok Siap penjarakan Al-Hok Takbir 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 Siap kawal kasus Al-Hok Siap Siap kawal kasus Al-Hok Siap Betul Betul Tangkap 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 si Al-Hok Tangkap si Al-Hok Sekarang juga Tangkap 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 si Al-Hok Tangkap si Al-Hok Sekarang juga Takbir Allahuakbar Takbir Allahuakbar Tangkap 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 si Al-Hok Tangkap si Al-Hok Sekarang juga Tangkap 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 si Ahok sekarang juga lagi Penjajahan di depan mata itu di Jakarta Kita semua peribumi, ditindas dan dikalahkan Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kateknya Arab Mas Anies nikah dengan keturunan Arab Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia gak kurang keindonesiannya Nanti 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakil Indonesia karena dia Arab Apakah ini rasis? Menurut saya tidak Menurut saya justru ini rasionalis Seperti dipilihkan dari DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina Ya, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina Jadi sasa aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakil Indonesia karena dia Arab Lah mereka juga dulu begitu Kalau Cina dianggap bukan peribumi, sementara Arab dianggap peribumi Itu baru namanya rasis Rasis biadab itu Kalau Cina bukan peribumi, Arab juga bukan Hasan Nasbi cuma mengingatkan pilih presiden yang peribumi saja Saya bilang Nis, NT gak bisa jadi presiden Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli saya bilang DKI yang kita harapkan, Anies Basledan yang begitu jelas Islamnya 4 tahun 8 bulan jadi gubernur Mana peraturan bergub saja yang melalami rasis Mana perda islam apalagi Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan menulis Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian Sekarang orang sedang ke furia, dia mau dicapreskannya Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi Terlalu bisa menemakan di situ, no maju Dan biar mereka menegakkan makhluk Islam Dan menyatakan perlawanan Saya kembali Tapi dia tidak lakukan itu Tahu gak? Sumur resapan Yang ngabisin anggaran beratus miliar itu Meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air Malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa Untuk menguras air di sumur resapan Kalaupun dia harus makan babi Sepanjang jadi presiden Mungkin akan dilakukan Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Maswini Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan Benda-benda mati yang indah di foto Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya Kalau kita mau menilai sebuah janji Maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi Tinggal tunggu waktu jadi roh Dan ini melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi Bukan ke laut Harusnya dimasukkan ke dalam bumi Masukkan tanah Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang 4 Bukan banjir itu memang parkir air Bukan banjir itu memang parkir air Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya Termasuk sirina Kaibon 82 miliar Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan Saya bersyukur atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin saya masih jadi gubernur Ini saya udah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal Gus Nur itu muta mata juga muta hati Pancasila suka lo ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Aduh Yesus anak Tuhan Bidangnya siap eh Iblis hanya menggoda orang yang beriman Makanya jarang-jarang orang kafir Kerasukan setan Yang kerasukan setan itu orang baik-baik Jarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Haleluya Kepalanya kekiri atau kekanan? Kepalanya kekiri atau kekanan? Cepat di tiap jumlah Cepat di tiap jumlah Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa loh Kalau anda tanya saya jadi presiden Saya hari ini jadi presiden juga Saya tahu apa yang saya mesti kerjakan Karena saya udah kenyang dari DPRD 32 Dari pengusaha DPRD 32 Bupati Bupati itu paling Kalau kerja benar Paling ngerti tuh Soal daerah seperti apa Sampai Hari ini Potofolio saya lengkap Sampai ke BUMN Saya pernah legislatif Pernah eksekutif Tapi gak usah andai-andai gitu kan Tapi kalau saya hari ini Jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan Jadi anda gak usah khawatir Kita gak bisa hindari Ada orang memanfaatkan Soal sara untuk kampanye Apalagi untuk menjatuhkan kita Yang dikategorikan Sebagai minoritas Tapi bagi saya Ketika kita ada turun ke masyarakat Masyarakat juga bisa membaca Bisa merasakan Mana yang tulus Mana yang tidak Jadi ada guyonan gini deh Teman-teman saya Bahwa saya itu bukan cuma double minoritas Tapi triple Artinya apa Udah turunan Tionghoa Kristen Dan Katanya terlalu jujur Di pemerintahan Jadi itu gak disukain Ini triple katanya Relawan Indonesia mayoritas Pengasuh kilafa Seperti kadron FPI Dan HTI Ingin melengsehkan Pak Jokowi Dengan menggunakan politik identitas Relawan Anies Akan menggulingkan Jokowi Tapi pendukung Anies lupa Bahwa 82% penduduk Indonesia Suka dengan kinerja Pak Jokowi Ingat Di belakang Anies ada Ormas pengasuh kilafa Seperti FPI HTI PA212 Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok Akan mengejar Anies Paswedan Apa sih Yang harus dilakukan oleh Bangsa Indonesia Agar bisa menatap Masa depan yang jauh lebih baik Kita harus tahu Bahwa Hari-hari ini Atau saat ini Sampai tahun 2030 Sekian Kita itu mengalami Bonus demografi Artinya Membuka lapangan pekerjaan Yang banyak Pak Anies misalnya Ya dia sebagai dosen Sebagai apa Tapi program Dan rekam jejaknya Di Jakarta Belum jelas Misalnya Untuk membangun Semangat pendidikan Pak Prabowo Misalnya Untuk itu Berfikir tentang Bagaimana memberi makan Anak-anak sekolah Gue juga bingung Anak-anak sekolah Yang jumlahnya banyak itu Diberi makan Dan susu gratis Padahal ya Kan tidak semua Anak sekolah itu Kekurangan makan Mas Ganjar Rekam jejaknya Di Jawa Tengah Itu Jauh lebih clear Bagaimana misalnya Dia mengubah BLK Balai latihan kerja Untuk dijadikan SMK SMK Yang Dikhususkan Buat anak-anak miskin Di SMK ini Yang semi boarding Maksudnya Bisa menginap Ada asrama Dan segala macam Itu anak-anak Diberikan secara gratis Masuk ke Sekolah itu Ketika diberikan secara gratis Maka dia fokus Pada pendidikan Baju gratis Makan gratis Pendidikan gratis Semua diberikan secara gratis Anak-anak miskin Yang tidak bisa sekolah ini Masuk ke sekolah itu Dengan fasilitas yang cukup Dan dilatih Untuk bisa berkreasi Apa dampaknya ke depan Dampaknya adalah Mereka akhirnya mampu Untuk mengentaskan kemiskinan Di keluarganya minimal Karena sekolah ini Terbukti Bekerjasama dengan Lembaga-lembaga pendidikan Lembaga-lembaga usaha Di lokal maupun Internasional Itu satu Yang kedua Ketika anak-anak ini lulus sekolah Yang dibutuhkan apa sih Adalah lapangan pekerjaan Kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan Itu korelatif Berhubungan dengan kebutuhan Terhadap investasi Kalau gak ada orang yang mau investasi Kalau gak ada orang yang mau investasi Gak ada orang yang mau bangun usaha Maka lapangan pekerjaan gak terbuka Bagaimana agar orang mau investasi Kepastian hukum Izin Dan ini semua Sangat bergantung Pada bagaimana Pemerintah atau negara Menjamin kepastian hukum Agar semua pengusaha enak Eh kalau mau bikin usaha ini Izinnya begini Begini Selain konsen pada pendidikan Yang jauh lebih penting adalah Bagaimana membangun kepastian hukum Agar terbuka Peluang investasi Terbuka lapangan pekerjaan Untuk menampung anak-anak muda ini Tapi kalau tidak ada kepastian hukum Kalau tidak ada Satu aturan yang baku Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Korupsi Yang terjadi adalah Manipulasi Yang terjadi adalah Para pejabat ini Minta saweran Agar para pengusaha ini Bisa jalanin usahanya Kalau gak nyogok Izinnya gak keluar Kalau nyogok Ketahuan pengusahanya Masuk penjara Ini yang terjadi Di Indonesia Selama ini Dan kita tahulah Dari beberapa kandidat yang ada Pak Mahfud adalah Orang yang tepat Untuk memastikan Kepastian hukum Bisa bergerak Atau berjalan dengan baik Dan kalau kesempatan emas itu hilang Barangkali 100 tahun kemudian Kita gak akan ketemu Kesempatan itu lagi Oleh sebab itu Satu-satunya Jalan Satu-satunya cara Agar kita Bisa sama-sama Menyongsong Indonesia emas Adalah dengan memilih Pemimpin yang baik Dengan memilih Pemimpin yang tepat Dengan memilih Pemimpin yang benar Kalau fenomena hari ini Hukum sedang diacak-acak Hukum sedang dikangkangi Cuma sekedar Untuk memastikan Seorang anak yang tadinya Dari undang-undang gak bisa masuk Sebagai cawapres Tetapi Kemudian disahkan oleh MK Dengan segala Rekayasanya Dan hari ini MK Digugat oleh banyak ahli Digugat oleh masyarakat Karena menunjukkan wajah yang tidak clear Menunjukkan keberpihakan Atau ada isu nepotisme Gimana Kalau produk ini Memimpin Indonesia ke depan Wong baru jalannya saja Sudah ngacak-ngacak hukum Bagaimana ke depannya Akan bisa Menegakkan kepastian hukum Di Indonesia Gue ingin ngomong begini 2024 adalah kesempatan emas kita Untuk sampai Pada Indonesia Emas Sampai pada cita-cita bersama Bagaimana Indonesia yang adil Dalam artian semua Mengacu pada hukum Semua berdiri setara Di depan hukum Baik dia Anak tukang cilok Maupun anak presiden Baik dia Pejabat tinggi Maupun Pedagang asongan Semua harus sama Di depan hukum Kemarin-kemarin lah Belum lama ini Setahun lalu lah Ketika orang ngaku Saya warga negara Indonesia Di luar Pak Jokowi ya Orang bangga Dengan stigma itu Orang bangga Dengan dirinya Sebagai warga Indonesia Sebuah negara besar Yang sedang beranjak maju Dipimpin oleh seorang Yang sangat merakyat Dan bekerja keras Tetapi sekarang Di luar Apa yang menjadi Image publik Tentang Indonesia Indonesia Sedang membangun Kerajaan baru Indonesia Sedang membunuh Demokrasi Indonesia Sedang membangun Dinasti politik Dan kebanggaan itu Saya khawatir Terus turun Karena perilaku Elit-elitnya Hanya demi kekuasaan Hanya demi Memperpanjang Jabatannya Atau demi Anaknya Untuk jadi Pemimpin Di Indonesia Akhirnya Hukum Dan aturan Diacak-acak Semakin dekat Belpras Kelawan Anies Semakin beringas Dan Anies Semakin galau Dengan menggunakan Politik identitas Relawan Anies Akan menggulingkan Jokowi Relawan Anies Yang mayoritas Pengasung kilafa Seperti kadron FPI Dan HTI Ingin melengsirkan Pak Jokowi Tapi pendukung Anies Lupa Bahwa 82% Penduduk Indonesia Suka dengan Kinerja Pak Jokowi Saya pikir Kalau terjadi Baku Hantam Maka adalah 82% Yang akan Menghajar Kadron Pengasung kilafa itu Kalau melihat Perkembangan Koalisi politik Yang paling agresif Memperluas Basis kerjasama Yang sudah konkret Adalah Koalisi Ganjar Sejak Ganjar Diumumkan oleh PDIP Sudah resmi Koalisi Ganjar ini Didukung oleh Tiga partai Yaitu P3 Hanura Dan juga Perindo Nasdem pun Semakin pusing Melihat Anies Karena Elektabilitas Anies Semakin jatuh Dan banyak Kadar-kader Nasdem Terjarat Kasus korupsi Seperti Belakangan Kasus korupsi BTS Kasus korupsi 8 triliun Yang dilakukan Oleh kader Terbaik Nasdem Yaitu Johnny Game Plate Ini sangat Menghantap Partai Nasdem Menteri Dari Kementerian Pertanian Dimana Ini Juga Adalah Dari Partai Nasdem Apalagi Belakangan Ada 120 ribu Kadar Dari Partai Nasdem Pindah Ke Partai Perindo Semenjak Nasdem Mengusung Anies Banyak Sekali Petaka Yang Diterima Oleh Nasdem Apakah Ini Merupakan Karma Dari Ahok Silahkan Komentar Di kolom komentar Yang jelas Saya tidak Akan Memilih Anies Karena Anies Bukan Tribumi Yang jelas Dan Anies Juga Merupakan Antitesis Daripada Jokowi Antitesis Artinya Bertolak Belakangan Dengan Semua Kebijakan Jokowi Anies Sudah Terang-terangan Menyebutkan Dia Tidak Akan Melanjutkan Kinerja Dari Pak Jokowi Tidak Ada Infrastruktur Yang Akan Dibangun Jika Anies Memimpin Indonesia 5 Tahun Kedepan Lagipula Anies Juga Didukung Oleh Kilapa Dan Pendukung Anies Dari Ormas Seperti FPI Dan Juga HTI Apa Kita Mau FPI Dan HTI Kembali Di Indonesia Jika Anies Memimpin Anies Adalah Bapak Politi Identitas Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Menggapai Kekuasaan Termasuk Menggunakan Politi Identitas Berbasis Agama Kita Lihat Dika Susah Kita Sudah Bisa Melihat Kinerja Anies Selama 5 Tahun Di Jakarta Dan Ini Merupakan Rekam Jejak Anies Baswedan Tidak Ada Satupun Janji Yang Dipenuhi Dan Tidak Ada Kinerja Yang Bisa Dibanggakan Dari Db 0% Ok Ok Kelebihan Bayar Formula E Banjir Sumber Usapan Jalan Rusak Dan Gonta Ganti Nama Jalan Jadi Saya Rasa Perubahan Yang Diusung Anies Adalah Merubah Kata Korupsi Menjadi Kelebihan Bayar Supaya Semua Koruptor Tidak Dijerat Oleh Pasal Korupsi Karena Mereka Semua Hanya Melakukan Kelebihan Bayar Jadi Perkataan Ahok Seter Bukti Dan Jakarta Sudah Menjadi Korban Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Korban Di Bulan Anies Pas Suara Minoritas Jangan Lagi Mereka Takut Untuk Memilih Pemimpin Yang Membela Hak Minoritas Karena Anies Jelas Hanya Memanfaatkan Suara Minoritas Untuk Mendapatkan Suara Ingat Di Belakang Anies Ada Ormas Pengasong Tilapa Seperti FPI HTI PA212 Saya yakin Sebentar lagi Karma Ahok Akan Mengejar Anies Pas Suedan Begitu Saja Opini Saya Tuliskan Opini Kalian Tentang Anies Pas Suedan Di Kolom Komentar Dan Tuliskan Pendapat Kalian Tentang People Power Oleh Relawan Anies Untuk Melengsarkan Pak Jokowi Tuliskan Pendapat Kalian Jika Kalian Siap Untuk Melawan People Power Yang Digaungkan Oleh Relawan Anies Pastikan Anda Like Video Ini Dan Bagikan Video Ini Keteman Dan Family Anda Supaya Mereka Mengetahui Tentang Informasi Ini Tekan Tunggu Subscribe Dan Menyikan Lonceng Notifikasi Supaya Kamu Tidak Ketinggalan